Halo guys, balik lagi di channel gua Chris Lukita, channel GSL guys Kali ini, gua ditemenin lagi sama... Pupe Tukang sampo guys Tukang sampo ya, hmm sampo bagus Nih guys, sekarang gua, lu udah makan Pomsi? Udah, tapi kayaknya kalo ngeliat yang lagi di tangan gua ini mau makan lagi Lagi spoiler Guys, gua kedatengan nih, mantep banget nih Serang Ini namanya, aduh gurih banget nih Bubur Ayam Kalap guys Bubur Ayam Kalap Tuh, tampilan kayak begini guys Tolong diliat ya logonya Ini masalahnya, toppingnya bejibun banget sih kalo gua bilang lah tuh Isi keliatan ga deh? Sesuai namanya nih Kalap, habis Bubur Ayam Kalap Ini full, full loh Segede gini full Ini emang kalap gila nih, kalap Parah, dia ada toppingnya tuh bisa pake keju, pake telur... eh, ceplok Telur apa sih? Telur bus Telur bus Ada pilihannya juga, sate ati sama ate usus Sate usus Yes, terus di dalemnya tuh ada... Nih, sambalnya the best guys Ini sumpah nih, sambalnya the best Beneran ada kacangnya tuh ya? Ada kacangnya ya? Selalu kacang Kayak berbelahnya jaman dulu ya? Nah iya, iya Ini jatuhnya bubur kampung sih jatuhnya ya Jadi enak banget nih Gua rela review dulu tanpa gua belum makan yang tuh Tuh, dalemnya ada cakwe, kacang, seledri, terus ada... Ini ada kuahnya gitu Aduh, gak bisa kasih dulu guys Tunggu, aku tuh keju Keju? Pake keju, Ben Inovasi sadis juga tuh, Ben Tunggu, lu rasain deh Lu rasain deh? Hahaha Cobain guys ya? Main nih kalap, kita cobain dulu ya Plucky-plucky Sumpah Ini sih, the best sih Korbubu-gubu ini the best Ini panas banget bunggur Ini panas banget bunggur Mau gue makan dinginnya kayaknya bakal enak terus Ini kebetulan panas dapetnya ya? Gila, kita mesennya padahal udah anggar sejam ya tadi Iya, iya Tapi masih hangat guys Karena packagingnya gitu kita bener pake Bapak ini ya? Seperti ini Jadi dia bisa tahan lebih panas Oh tahan lebih panas ya? Ini udah ada di Grab sama Gojek Grab sama Gojek guys Ingat, bubur ayam kalap gas Langsung cek sekarang Guys Tapi, karena ini kita sambil makan Gua mau nge-react Karena kebetulan lu gitaris, Be Ini ada musik By EXO Judulnya Stronger Katanya orang itu pengen banget harus lu denger lagu yang gini nih Stronger Sambil makan ya Lupa pake cabai nih Apa mainnya sama gitar sih hubungannya? Kayaknya dia sambil main gitar deh Nah Dia akustikan gitu loh kurang lebih lah Ini yang gue tunggu nih Canyo kayaknya ya Bukan Ini kebetulan ga ada Canyo Mereka cuma berempat nih Cuma Backyard, Dio, Suwo, Mah Canyo ga salah guys ya Koreksi Cimeo, Cimeo guys Oke langsung ya Let's go Satu Dua Cepuk Ehh Eh piano nih Oh Eh Enak suara ini Video Oh bener macen Ini berapa kembali Berempat doang sekarang? Lagi berapa? Tapi dapat lebih iya tuh soalnya enak banget coba suar kamu ngomong-ngomongannya iya, tadi gua suka deh mereka kostumnya begini sama gila chordnya yang gua suka banget deh pilih poising chord pianonya itu gila, jembatan-jembatan ateng dong deh dan di DM gua banyak yang nanya ini ini wireless microphone ya guys mikrofon ini tuh wireless dynamic guys jadi dikontrol mereka harus ada receiver-nya gitu ya sama transmitter mereka tuh makanya dia via... apa ya? via infrared? via apa ya? radio ya? frekuensi ya? buat wireless dan kalo misalnya ngomongin brand soalnya gua sempet kepoin guys di google kalo mereka tuh kayaknya mic wireless mereka custom guys sama ear monitor mereka juga custom ya jadi mereka ga ada branding ga ada branding, mereka custom jadi kan disesuai dengan karakter vokal yang mereka punya ga sih? itu namanya profesional jadi kan ada beberapa memaksanya dengan microphone yang ga sesuai karakter yang mereka punya suara hasilnya ga memuaskan terlalu banyak di EQ sama si FOH ini yang low tinggi nih gokil, lanjut lagi guys plaki-plaki nah ngomongin latihan keras lo lagu yang minim instrumen itu lebih resiko orang bisa pici, fales bener ga? ya aku sering ngiringin penyanyi sambil main gitar lo kan banyak yang bakalan bisa pici kalo misalnya mereka ga punya standar kualitas yang bagus sebenernya buat nyanyi mungkin ada yang mau nanya pici apaan tuh pici tuh fales fales-fales guys ini soalnya cuma piano doang gua denger nih guys kayaknya gua denger snap tadi let's go tuh kontrol vokal mereka gua suka deh karakter mereka beda-beda microphone juga harus menjamin tuh micingnya nah guys, ini gua mau bahas lagi guys masalah micing guys micing gua udah pernah jelasin beberapa kali cuma kemarin masih ada yang DM gua terus begini sih itu akan terjadi secara kompres alami guys kompresor alami itu menjaga stabilitas dynamic kenapa? karena kalo lu makin deketin mic suara ke mic, itu kan suaranya lebih keras nah untuk tidak distorsi mereka harus menjauhkan sedikit kadang-kadang makanya kalo kadang-kadang orang menjauhkan mic ketika mereka lagi berteriak iya bener itu juga yang si Chris bilang itu namanya alami sebenernya di microphone di semua di belakang mereka tuh ada alat kompresor juga kenceng apa kerasnya suara tapi karena mereka si vokalis terus emang udah pelatihannya udah dia udah terbiasa itu ngebantu si alat kompresornya tetep harus butuh juga namanya kompresor alami kompresor tetep penting sih ini kompres secara alami tapi kompresor itu untuk menjaga frekuensi karena lu makin jauh dari mic low nya ilang biasanya nah biasanya kompresor bekerja disitu low nya itu suara tebal gitu guys jadi bodi suara tuh kadang-kadang suka ilang jadi tipis nah kompresor kadang-kadang suka menjaga itu guys lanjut guys edukasi ini juga nih kontennya keren dong oh makanya suaranya masih stabil kan paling ngejauh hmm dilepas ear satunya ngasih ya nah ini kalo gak gak micing guys itu kontrol volume vokalnya sendiri udah ke ini guys kayak Dio nih jarang kan dia micing hmm itu head voice nyamuk ke suara dada chest voice ngasih ya terus satu nih guys ini lagu cuman instrumen vokal 4 orang sama piano doang itu bener-bener itu bisa liat yang lu bilang tadi peachy, false itu bakal keliatan mereka tuh gak ngandelin apa ini mereka ngandelin feel kalo feel dia gak dapet agak ada pikiran kemana itu pasti peachy karena cuman piano doang itu bakal kedengeran banget peachy nya tapi karena gua liat dari tadi tuh 4-4 orang ini kayak feelnya tuh kenceng banget berarti ngejaga banget sama gua nge-namain lu sih ini chord nya juga chord nya cuman bang mereka ngelanjutin mereka ngelanjutin dia punya pitch nya gitu loh sedangkan dia cuman root chord doang sisanya mereka mikir sendiri nah itu harus punya teknik vokal tersendiri juga jadi tau dia punya root nya kemana gitu loh tuning nya kemana kenal dari dasar lah Doremi Vassola Sidho tuh wajib tau ini jelas-jelasan mereka munculnya mereka berkualitas guys minim instrument tapi mereka bisa voicing nya masih stabil di pitch earphone yang satu cuman satu doang terus dia dibuka satu mungkin dia ngerasa gitu sebelum tampil dia lebih pede pake 2 earphone tapi sebenernya kalo gue pernah gue nyanyi juga gitu kan pake 2 earphone tapi emang gue lepas karena apa? karena gue lebih gue perlu juga denger suara asli gue langsung dari kuping ke mulut ke kuping gue makanya yang bertiga cuman satu earphone tapi si siapa tadi? bagiannya pake dua tapi dilepas sama di akhirnya dia mungkin kayak salah kayaknya gue nih pake 2 earphone perlu dari suara asli langsung luar yang bilang buat gaya-gayaan misalkan iya, pasti ada yang nanya dong kenapa sih kok dilepas? ini tuh jawabannya ini gue nemuin lagu mungkin terdengar sederhana ya Pek tapi kalo gue liat dari sisi skill ini mereka dipergunakan banget tadi ada beberapa di verse dia cuman chord nya cuman di seperempatnya dong 1,2,3,4 minim tapi notasinya ngeliuk-ngeliuk itu gue suka sih itu skill sih menurut gue karena ada beberapa orang udah gak sadar chord nya dimana akhirnya jadi fales iya ga? tapi cuman mereka masih bisa stabil guys itu yang gue suka dari EXO mereka bukan kacangan sekali lagi guys gue harus ngomong beberapa kali sorry banget tapi yang sama mereka bukan kacangan skill ya kok kalian ya? iya gila, micing tadi lo kalo ngeliat Bekyun micing nya sering nah yang gue suka dari Dio jarang dia micing ya berarti itu lebih volume alami dia ngeluarin suara iya jadi ada orang bisa mainin volume dari suara dia ada yang ngandelin jarak si mic nya sempet gue bahas kok itu bisa crescendo di crescendo oh iya iya nah iya itu tuh dia bisa ngontrol volume nya berarti lewat bulu apa? natural gukil ya? pada pinter pinter semua nih kalo abis nonton channel ini abis makan bubur apalagi jadikan pinter guys ayam kalap guys kali lagi gue ingetin kalian harus cek serius nih cek harus cek banget bubur ayam kalap di instagram ya udah bisa tersedia di gojek grab harus beli nanti guys langsung kepoin guys kalo misalkan mau liat secara tampilannya kalian harus follow instagramnya ini bumbu kacangnya yang terbaik pedesnya gue pasti ya guys? oke guys sekian dulu kita punya reaksi dari hari ini jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini exo dan skill bagus bye bye guys